Halo, Assalamualaikum semua Kembali lagi di channel youtube ibu azah Pada video kali ini saya akan membuat brownies kukus 4 telur Mau tau cara buatnya? Silahkan ditonton ya Pertama kita campur coklat batang sebanyak 70 gram dengan minyak goreng 70 ml Kemudian ini kita masak sampai coklatnya meleleh atau mencair Setelah mencair atau meleleh kita sisihkan dan kita dinginkan Setelah itu kita siapkan wadah bersih Kemudian kita masukkan telur ayam 4 butir Saya pakai ukuran sedang Vanili bubuk 2 bungkus seperti ini Jika ditakar sebanyak setengah sendok teh Sengah sendok teh SP 120 gram gula pasir Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah Lalu ini kita mixer dengan kecepatan tinggi Kita mixer selama 5 sampai 10 menit Atau sudah mengembang putih, kental dan berjejak Nah ini sudah mengembang putih, kental dan berjejak Nah tandanya jejaknya tidak bisa putus Ini kita matikan mixernya Kita rapikan terlebih dahulu dengan spatula Kemudian siapkan ayakan Masukkan tepung terigu 90 gram Coklat bubu 40 gram Lanjut ini kita ayak Agar tidak bergerindil nantinya Untuk tepungnya saya pakai protein sedang Setelah itu kita aduk-aduk Menggunakan spatula sampai tercampur rata Dan tidak ada tepung yang bergumpal Dan adonannya sudah licin Nah ini adonannya sudah tercampur rata Dan licin Kemudian kita masukkan Campuran coklat dan minyak Yang sudah kita lelehkan tadi Kita tuang semuanya Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata Bisa menggunakan aduk teknik balik Atau aduk lipat Dari bawah ke atas Setelah itu kita ambil 4 sendok makan Kita sisikan dalam mangkuk kecil Seperti ini Kemudian adonan yang tadi Kita bagi dua lagi Kita bagi sama rata Kita masukkan dalam mangkuk-mangkuk Seperti ini Atau bisa Wadah lain Setelah kita bagi dua Kemudian kita sisikan sebentar Selanjutnya Selanjutnya Adonan yang 4 sendok makan tadi Kita campur dengan Dua bungkus SKM coklat Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata Kita sisikan dulu Kemudian ini Sudah saya Siapkan cetakan ukuran 30 x 10 cm Kemudian saya olesi Dengan margarin tipis-tipis Bisa menggunakan Cetakan peta Atau bulat Kemudian ini Saya olesi Alasi lagi Dengan kertas roti Dan saya olesi lagi Dengan margarin tipis-tipis Setelah itu Kita tuang Adonan Satu mangkuk Kedalam Cetakan tadi Kemudian kita Hentakkan beberapa kali Agar udara yang terperangkap Bisa keluar Setelah itu Kita masukkan Dalam kukusan Yang telah saya didihkan Ini Saya kukus Selama 7 sampai 10 menit Setelah 10 menit berlalu Ini kita timpa Dengan adonan yang sedikit Yang dicampur Dengan SKM Tadi Kita tuang semuanya Dan kita ratakan Setelah rata Kemudian kita tutup Kukusan Kukusan Kita kukus Selama 10 menit Setelah 10 menit Kita buka Tutup Kukusan Kemudian kita timpa Lagi Dengan adonan Satu Mangkuk Lagi Kita tuang Semuanya Setelah itu Kita ratakan Kembali Kembali Setelah itu Kita kukus Sampai 20 menit Setelah 20 menit Ini kita Tes Dengan tusuk lidi Jika tidak ada Yang menempel Pada lidi Tandanya Kue telah matang Kita angkat Dan kita Keluarkan Dari Kukusan Dan kita Dinginkan Sementara itu Kita masak Lagi Coklat Batang Sebanyak 100 Gram Kemudian Kita masak Sampai Meleleh Atau Mencair Setelah Mencair Kita Sisikan Sebentar Nah Ini Kuenya Telah Dingin Kemudian Kita Kelurkan Dari Cetakan Kemudian Lepaskan Kertas Roti Nah Selanjutnya Langsung Kita Tuang Coklat Yang Sudah Kita Lelehkan Tadi Di Atas Permukaan Kue Ini Topinya Sesuai Selera Masing-masing Bunda Ini Saya Pakai Coklat Di Sisi Kita Ratakan Kemudian Saya Taburi Dengan Coco Cheap Lanjut Lanjut Saya Taburi Lagi Dengan Mises Atau Selera Masing-masing Nah Ini Dia Hasilnya Selanjutnya Kita Potong-potong Sesuai Selera Masing-masing Nah Ini Coklat Banget Ya Bunda Ini Saya Mau Coba Bismillahirrahmanirrahim Super Lembut Manis Terima Kasih Telah Menonton Video ini Semoga Resipnya Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video Sampai Sampai